Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Pembangunan Waduk Gondang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terus dikebut. Pembangunan waduk dengan nilai investasi lebih dari 617 miliar ini ditargetkan selesai pertengahan tahun 2018. Namun, kini masih terkendala pembebasan lahan. Waduk Gondang memiliki tipe random dengan inti tegak, dengan ketinggian bendungan 71 meter dan galian pondasi, serta lebar 12 meter dan panjang 604 meter. Postur ini dibuat guna menampung air dan tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk mengantisipasi kekeringan. Rencananya bila disesuaikan dengan kontrak kerja, maka pembangunan waduk ini harus selesai 9 Mei 2018 mendatang. PT. Waskita Karya atau Wika sebagai pelaksana proyek mengharapkan kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga terkait. Kemudahan dalam proses pembebasan tanah pun sangat diharapkan. Di lapangan, kalau kemarin-kemarin kami terkendala dengan pembebasan lahan, Alhamdulillah kami sampaikan bahwa saat ini berkat kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, pembebasan lahan saat ini sudah dalam tahap pembayaran dan pelep. Terima kasih telah menonton!